Empat perempuan penguasa dari Aceh Fakta historis menyuguhkan data bahwa di negeri yang dijuluki Serambi Mekah ini Pada awal abad ke-17 Masehi ada empat putri raja yang secara berturut-turut naik tahta menjadi sultana Perempuan penguasa di Kesultanan Aceh Pertama Sri Ratu Safya Tuddin Tajul Alam yang berkuasa pada tahun 1641 hingga 1675 Masehi Sri Ratu Safya Tuddin Tajul Alam adalah anak tertua dari Sri Sultan Iskandar Muda Makota Alamsah Sejak 1637 Kesultanan Aceh dipimpin oleh suaminya Sultan Iskandar Sani Alaudid Mugwayat Shah Putra dari Sultan Pahang yang dibawa ke Aceh ketika Aceh menguasai Pahang pada tahun 1617 Tahun 1641 Sultan Iskandar Sani wafat mencari penggantinya amat sulit Sementara itu kaum ulama dan wujud dia tidak setuju sosok perempuan menjadi sultan Kemudian seorang ulama besar Nuruddin Arraniri memberikan solusi menolak argumen-argumen kaum ulama Sehingga Sri Ratu Safya Tuddin Tajul Alam diangkat menjadi sultanah Di masa kepemimpinan Sri Ratu Safya Tuddin Tajul Alam dilakukan perubahan mendasar Ia mewajibkan kaum perempuan belajar Aceh di bawah pemerintahannya sangat tertib dan makmur Dia pun berhasil menciptakan iklim yang sangat menguntungkan bagi pedagang luar negeri Sri Ratu Safya Tuddin Tajul Alam menerapkan hukum yang keras Seperti hukuman mati kepada orang yang mencuri milik kesultanan Hukum pencurian umum dibagi menjadi pencurian kecil dan pencurian besar Pencurian kecil biasanya diganjar dengan potong hidung atau kuping Sedangkan pencurian besar dihukum dengan potong tangan dan kaki Juga menerapkan hukum yang ketat bagi para pemabuk Kedua Sri Ratu Nakya Tuddin Nurul Alam Yang berkuasa pada tahun 1675 hingga 1678 Menggantikan Sri Ratu Safya Tuddin Tajul Alam Yang wafat pada tahun 1675 Sri Ratu Nakya Tuddin Nurul Alam Mendapat tekanan kaum wujudia yang diperalat golongan politik tertentu Yang ingin menduduki kursi kesultanan Kaum wujudia menghanguskan istana dan masjid Baitu Rohman Serta sebagian besar kota Banda Aceh Sabotase ini membuat pemberontahannya lumpuh Untuk memperkuat kedudukannya Sri Ratu Nakya Tuddin Nurul Alam Merombak beberapa pasal dalam Kanun Mewukuta Alam Atau Undang-Undang Dasar Kerajaan Dia juga menerapkan hukum yang tak jauh berbeda Khususnya pada kasus pencurian Hukuman mati, potong tangan, dan kaki tetap berlaku Ketiga, Sri Ratu Jaya Tuddin Inayat Shah Yang berkuasa pada tahun 1678-1688 Menggantikan Sri Ratu Nakya Tuddin Nurul Alam Yang wafat pada masa pemerintahan Sri Ratu Jaya Tuddin Inayat Shah Dijalan perjanjian persahabatan Dengan negara tetangga untuk saling bantu Melumpuhkan kekuasaan VOC Sri Ratu Jaya Tuddin Inayat Shah Juga bertindak cepat memajukan pendidikan Dan ilmu pengetahuan Dalam penegakan hukum Sri Ratu Jaya Tuddin Inayat Shah Menerapkan hukum yang berbeda Jika seseorang mencuri untuk pertama kalinya Dan tanpa kekerasan Dia hanya dihukum cambuk Sementara jika dengan kekerasan Dan nilai curiannya besar Hukumannya potong anggota badan Sampai diasingkan seumur hidup Ketempat, Sri Ratu Jaya Tuddin Kamalat Shah Yang berkuasa pada tahun 1688-1699 Menggantikan Sri Ratu Jaya Tuddin Inayat Shah Yang wafat pada tahun 1688 Pemerintahan Sri Ratu Jaya Tuddin Kamalat Shah Mendapat perlawanan dari golongan orang kaya Mereka ada yang mengangkat senjata Ada pula yang membawa pasukan sekitar 5.000 atau 6.000 Menantang Sri Ratu dan menyerang ibu kota Mereka menuntut agar kepemimpinan kerajaan Dikembalikan kepada laki-laki Pada tahun 1699 Sri Ratu Jaya Tuddin Kamalat Shah Mengundurkan diri Bukan karena tentutan para oposan Melainkan mengikuti fatwa dari Mekah Yang menegaskan Pemerintahan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam Padahal Pemerintahannya mendapat dukungan dari para ulama Khususnya Kadli Malikul Adil Syekh Abdul Raub Syekh Kuala Maka berakhirlah Pemerintahan Sultanah di Serambi Mekah Setelah berlangsung selama 59 tahun berturut-turut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya